Langsung masya Allah kedatangan putranya Pak Jokowi Panjenenganipun Mas Gibran, Raka Puming, Raka Alhamdulillah, luar biasa Itu malah gampang senyum jenengan Tadi itu padahal, siapa itu? Haji Beki, Pak Haji Beki sama Tato Tato yang awal saya itu Mas Gibran Tadi sama Pak Haji Beki ditantang Nanti kalau bisa bikin Mas Gibran itu tertawa Terbahak-bahak, dikasih uang 5 juta Enaknya gini Mas Gibran, jenengan nanti tertawa terbahak-bahak Pak Haji Beki ngasih uang Tato 5 juta Biar dibagi hasil sama saya Alhamdulillah, luar biasa Kemarin tanpa saya sadari Pak Arief, adiknya Pak Jokowi, adiknya Bu Iryana kesini Nah ini kopi belirik ini, kopi biasa saya minum Mas Gibran Asli, hangat-hangat lah Jadi kemarin Pak Arief datang kesini Setelah itu saya bilang Pak Arief, kita itu ingin disambangi Pak Jokowi Wah Alhamdulillah sekarang putranya Mas Gibran Raka Buming Raka Keren, Alhamdulillah Ya ini keadaannya Jadi ini Mas Gibran, Sugeng Rawuh, Spindah Maleh, Matur Suun, jenengan Sampun Purun Meriki Purun Ngaji Bahkan saya tahu kalau Mas Gibran itu mau ke sini masih tadi Tadi sore itu masak beneran Masak beneran Saya itu juga tahu jadwal beliau itu sangat luar biasa Terus masak iya, ternyata memang infonya seperti itu Dan tujuannya enggak Muluk-muluk Pengen ngaji, pengen tahu keadaan Sabilutoba Dan memang waktu saya ke Solo itu keluarganya memang bilang Kita keluarga Solo itu estenyal Gus Masya Allah Luar biasa Terima kasih Mas Gibran Semoga Mas Gibran Raka Buming Raka ini senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan semoga dimudahkan dan kobul hajat-hajatnya Amin Allahumma Amin Alhamdulillah sudah acaranya sekarang ngaji santai Jadi sebelum ngaji Mas Gibran nanti biar enggak bingung Kalau ada celotukan aneh-aneh Jadi kalau malam selasa kegiatannya di sini itu Mas Gibran Kalau malam selasa itu ya kayak gini Orangnya random Maaf nih Kalau kadang ada asap rokok atau apa Karena mulai orang yang soleh, yang baik, yang belum soleh sampai garangan non muslim Itu di sini banyak, non muslim ada yang hadir? Nah itu Natali di belakang itu non muslim itu Jadi sudah bertahun-tahun ikut ngaji saya, yang enggak masuk-masuk Islam, ya enggak tahu Sembosirepia, aku juga ngerti Nah itu dua itu Nanti tak tanya nanti ya, Mas Gibran biar tahu Itu asli itu, ya segitu terus Sembosirepia, aku juga ngerti Tapi yang paling parah di sini paling banyak itu Islam KTP Wah Islam KTP banyak sekali Nanti kalau malam Jumat ini agak serius Kita membaca maulid simtudurur Kayak di Solo itu loh Kayak di Riyad itu Jadi kalau malam Jumat ini baju putih Ini no asap rokok, enggak ada asap rokok Kalau malam Jumat itu Enggak ada sama sekali, kita selawatan Tapi orangnya yang enggak sebanyak malam selasa Kalau malam selasa ini, wah luar biasa Semua orang datang ini Di luar ini berbis-bis Berbis-bis Jadi kalau kapan-kapan nanti kalau Mas Gibran ke sini lagi Datang agak awal, kita ngopi-ngopi sor singon Tak ajak keliling nanti Nyambangi mak-mak nih ku Ini rumah Mas Gibran Dirogoh nge-sor duur Malah Aku seneng Pak Jokowi malah Kepi-ngopi anakku ternudai Karena jamaahnya Gus Iqtam itu ekstrim-ekstrim Saya juga enggak tahu kayak gitu Masya Allah Kalau nanti kalau Pak Ji Beki Habis dari Solo ke Ponorok ke Pak Ji Nih lah lah pas numpak mobilnya Pak Ji Beki Kepi-ngopi mobilnya Pak Ji Beki itu ya okeh Jadi ya bisa santai Digebrak-gebrak Habis dari Solo itu loh Ketemu jenengkan, wah digebrak-gebrak Pak Ji Beki itu santai Betul-betul bagus mobil perang Ya sudah benih Kono yu renek seri ini, duitnya sebenih Ini cara aku Biyuh Bujar kerasa turu Alhamdulillah Yang paling luar biasanya lagi Bulan ini itu bulan Sakban Yang mana sebelum Sakban ini adalah bulan Rojab Rojab ni ku dawipun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Rojabu sahrillah Bulan Rojab itu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya bulan Rojab itu masuk Minha arba'atun hurum Masuk pada bulan yang diistimewakan oleh Allah Dan bulan yang diistimewakan oleh Allah Ketika kita melakukan ketuatan Wa ta'atu aksaru sawaban Pahalanya akan melimpah Lagus Sekarang kalau Rojabnya sudah habis Sekarang bulannya apa? Bulan Sakban Wasakbanu sahri Bulan Sakban ini adalah bulannya Rasul Rasulullah Itu kata Rasulullah Alhamdulillah Kita para jamaah estenyal seluruh dunia Kita sudah gak ikut huru hara Saling caci saling apa Kita sibuk Gimana untuk melakukan amal soleh Ini luar biasa Insya Allah Amal yang panjengnya lakukan Akan membahagiakan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan insya Allah akan berbuah Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Jadi Sakban ini adalah bulannya Kanjeng Nabi Setelah Sakban Bulannya adalah Ramadan Wa Ramadanu sahru umati Bulan Ramadan itu adalah Bulan umatnya Kanjeng Nabi Gus Lah kenapa kok bulan Sakban ini Dikatakan bulannya Kanjeng Nabi Kenapa? Karena di dalam bulan Sakban Ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa Termasuk Perintah Diturunkannya Membaca sulawat itu Pada bulan Sak Sakban Inna Allah Wa malaikatahu Yusallu na'alan nabi Ya ayyuhalladina amanu Sallu alaihi wasallimu Paslimah Sak teman nih Gusti Allah Malaikat Kilo moco sulawat Kanjeng Nabi Ini sampean panjen wong sing Beriman Yo moco sulawat Ini kanjeng Nabi Lah ini Ini terjadinya juga pada Bulan Sakban Perintah turunnya Solat itu terjadinya pada Bulan Sakban Makanya Salah satu amaliah yang baik Ketika masuk bulan Sakban Apa? Memperbanyak Membaca Solawat Ya KHK ini Solawat maun Mas Ghibrat 70 ribu Insya Allah Ya Jadi Luar biasa Banyaknya orang-orang itu Alhamdulillah Pun Tenang Dilanjut Jadi Ada peristiwa Diturunkannya Perintah Membaca Solawat Itu pada Bulan Sak Sakban Setelah itu Yang kedua Mulainya Ka'bah Menjadi Kiblat Umat Islam Yang sebelumnya Kiblat itu Terjadi Kiblat itu tadi Kiblatnya Umat Islam itu Di Masjidil Aqsa Nah ini Pindah Ini Masjid Ini Nopo Niku Tengkak Bah Ini Nginalikane Wulan Sak Sakban Nilo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ini Nanti Dahu Su'ilan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ayu Saumi Adzulu Ba'da Ramadan Faqola Sakbanu Litak Dimi Ramadan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nate Ditangkleti Poro Sohabat Ya Rasulullah Ayu Saumi Adzulu Ba'da Ramadan Poso Sing Paling Utomo Puasa Yang Paling Utama Setelah Puasa Ramadan Itu Kapan Jawabipun Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Faqola Sakbanu Litak Dimi Ramadan Bulan Sakban Niki Say Niki Poso Tujuhane Takdim Kalian Bulan Ramadan Jadi Poso Kualitas Sing Apik Sak Wise Bulan Ramadan Niki Poso Bulan Sak Sakban Bahkan Kanjir Nabi Nga Dahu Yattoli Unlahu Azza Wajalla Ila Jami'i Kholkihi Laylatan Niswi Min Sakban Fayahu Biru Lijami'i Kholkihi Ila Limusrikin Aw Musakhirin Allah Subhanahu Niki Niki Nalikani Mlebu Bulan Sakban Khusus Malam Nismu Sakban Gusti Allah Niki Wau Bakal Ngapura Dosa Dosa Seluruh Hamban Gusti Allah Kejoba Uang Sirik Kalih Kejoba Uang Uang Sing Dosa Dosa Niki Wau Yang dilakukan Dengan Penuh Kemunafikan Jadi Koyok Panjenengan Panjenengan Niki Ndwe Dosa Sing Sirik Ndwe Dosa Sing Dosa Niki Babakan Munafik Nah Niki Niki Anggel Di Ngapura Tapi Nik Melebulan Nismu Sakban Udhan Kok Tambah Terus Niki Kula Yakin Niki Udhan Berkah Roh Mati Gusti Allah Gitu Mugi Mugi Singkudanan Sehat Lahir Batin Sehat Lahir Batin Mugi Mugi Didoh Niko Masuk Angin Amin Allahumma Amin Sakban Niki Dawipun Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Sakban Nusahri Waromadun Sahru Umati Wasakban Mutohhir Waromadun Mukafar Sakban Niki Ulane Kanjeng Nabi Romadun Ulane Umati Kanjeng Nabi Laulan Sakban Niki Ulan Mensucikan So, Lati Pihacara Nyucak Awak Edewe Niki Kebiasaan Kebiasaan Buruk Niki Munggu Dihindari Kemaksiatan Kemaksiatan Dihindari Lama Niki 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 Nih 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 menghapus dosa, mulanya kalau ada uang di gelombang Ramadan ini bakal dosa-dosanya di ngapura ngila mumpung melebu wlan sakban ini wlan kanjeng Nabi, mongga AEDW akeh-akeh ngibadah, ngibadah sing wis ditandul di wlan rojab, ini di istiqomah ini wlan sakban dan mungkin-mungkinan bakal panen wlan Ramadan, amin Allahumma, amin Allahumma barik lana fi roh jaba wa shabana wa balikna ramadana Allahumma barik lana fi roh jaba wa shabana wa balikna ramadana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 STM in comparal N Dragons alatuh keadaan re, resik milo kaya panjen dengan nik pengen ulan sakban niki ngelakon di amal soleh gusing saya nopo, poso poso, sak ulan penuh nopo pareng pareng mulai tanggal siju sampai tanggal telung puluh oleh, say, niki say dan poso mawon tapi nik singra oleh niku mulai nisru sakban niko, tanggal 16 niki poso sampai romadun buatan pareng nik sak durungi orang tua pengadatan poso, maksudnya pengadatan poso nopo ulina poso senen kemis poso daud nik rango poso naon nah niki, tapi nik jendengah niku sendiri pengadatan poso, terus nopo nopo say, say mawon nilo, nik pingin uripe tambah barokah uripe ditotong arugusi Allah monggo, wulan-wulan sing istimewa niki dimanfaatni kantisai insya Allah, pada hari-hari berikutnya panjengan sedoyo bakal diunggahni derajati kalian Allah aminallahumma amin masya Allah, luar biasa ya dan ilah yudir jatuh seniki sing digalpalung namung niki mas Gibran namung niki tak sing digalpalung nah ini liane ini ku nopo, gak ada iup-iupnya ladang-ladang ini berangkatnya jam 2 jam 3 lani omak-mak panggah nge mantol saking semangatnya wis njajal karo nge ngeteni udah niterang disiseh neseh dilut 5 menit paling beres jadi sumuk njajal itu yang pake mantol itu rumahnya mana itu kasih mic terus pake mantol itu pake mantol itu nah cik-cik mic terus mong nge gos iki loh mantol iki loh dos wih loh meriki jawab gos wang enak mas Gibran bisa muni mic terus amoh tuh kuneh oke nge ngabunten pantesnya gaya ni gaya ni ngono gaya ni bunti niki siang baju ini mantol biru ini loh nah itu lah coba assalamualaikum gos walaikumsalam namanya siapa? ibu ani ibu ani rumahnya mana? bojonegoro berapa orang dari bojonegoro? tujuh orang gos naik naik mobil berangkat jam berapa? tadi berangkat jam setengah sepuluh nyampe sini setengah dua berangkat jam sepuluh setengah sepuluh setengah sepuluh setengah sepuluh nyampe sini setengah dua langsung ke pondok atau kemana? langsung kesini itu sa keluarga toh wong pitui sa keluarga boten sama anak sama temen-temen ini pertama kali iya kenapa kok pengen kesini? pengen liat gos ikdam penasaran? iya tapi sudah pernah liat sih waktu di bojonegoro kemarin oh yang buat penasaran kenapa lho bu? eee gos ikdam itu pengajiannya santai enak gitu eee kadang bulet masaku mono kadang boten gos saya itu sekeco di mirangangken terus akhirnya pengen beriki sekelah dari sini kemana nanti? langsung balik bojonegoro gos pulang yang ini pun maram? alhamdulillah sampun adung ini pengen barokah sampai ke rumah bojonegoro manto lagi gak ngunikwi terus ojo di cepot ee jadi alhamdulillah mas Gibran ini semua tim hadroh ini juga kerja semua ada badul ini vokal saya vokal sulawatan itu enggak dodul sarung saja ada jualan sarung ada yang jualan ada estehnyel jualan estehnyel kadang ada orang-orang itu jual kipas dikasih foto saya jadi raih kulon itu didul ini ganti ini calegnya kalah kali kulon jadi wajah kulon itu untuk bandu itu kan wajah saya itu blengker bandu pokoknya kulon didul seenek-enek di jual beli tapi usaha kulopi ambak gini seorang kripek sama sarung seorang salwang suli jenain gintuku mas piye 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 matur di ibu piye pas pampres apa itu kok ini kabih karena aku yuraduk marm ada orderan ko solo sewpcs mangkat seesok ngopiaro kaji mustavaro paji begis kemelelet seesok heee seorang sultan itu alhamdulillah sekalas itu ini sederhana saudara roni kok kakai ya padahal hutan kok terang orang ini kayak ngajinnya kok terang wess wess si tongkas ini kok gue saking solo solo mana solo ada ada dari solo ini solo mana mbaknya ini 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 solo solo mbaknya mbaknya si 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 tapi gak oleh muni biye biye ya iya iya izin pacaya ini emak-emak yang enak banduk ini mas gibran gini ngerti nganu banduk wah enak yang kaos ku bareng lho beeh ini aku yusungkan dari mas gibran mosok kaos gambar kulon lho mas ini kaos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gus edam mas gibran enggak coba bu yang kudung coklat nyisih dulu nah ini biar kelihatan ini kaos lombongan gus enggak lombongan kita satu base dari jombang dari jombang satu base satu base gak gede-gede abehnya itu ini enggak pakai seragam hitam bajunya apa jilbabnya coklat itu nyetak sendiri apa itu kaos itu enggak ada beli ya beli beli gus beli dimana di jombang ini rebutan gus kok jadi ini karena ini ada yang dojol kembang ya habar kuna base kus ini tinggal satu wajahku didolir ada kayak royalti ya di jombangnya banyak kus eh orang apa-apa tapi ikhlas kalau gitu mas ikhlas aja satu rombongan satu base kus satu base itu group apa itu? majelis apa itu? kita gabungan dari Tunggorono sama Pandanwangi ini pertama kali kesini iya kus alhamdulillah kenapa bu kalau pengen kesini kenapa itu alasannya itu suka saya senang alhamdulillah dengan pengajian gus ee gus idam itu bisa menjadi contoh taulah dan kita gitu tuh gus iya wess ngeleneh ini sirah yang bersesek alhamdulillah saya bisa ketemu sama gus idam bonusnya bisa ketemu dengan mas gibran wess wess alhamdulillah bernih gus 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 ini tadi tak suruh duduk di depan mas gibran itu gak mau gus 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 sejak umur tujuh tahun oh tujuh tahun? Inje, ayah pun Samponseto tahun 2002 sekarang di UNS, kemarin ketanggai Mas Gibran oh baru dari UNS, UNS lagi loh? sekarang masih di UNS UNS yang gitu pak? Solo Inje, ngelanjut, wantan SD tapi Mas Lian yang ditakani wang sarjana apa ya estenyal espirogus estenyal semuanya Mas, ya melesaknya bakul sarung taruh kripek arm macung wali kota ya rawani samigus, aku ngepandungan ini untuk juga aku supaya di beri, di jodoh barokallah gus iya apa ini? womuk gelas gelas tulisannya Sabilutoba alhamdulillah dari ibu Sri apa ini? sarung saja terimakasih gus, alhamdulillah sama nasi semoga ini ku bisa ini ku urunan piro ini ku 60 ribu gus wah sudah ibu pek 60 pek besar gus kita pek besar pek besar pek gede 62 isinya karena melebih gus gak cukup aku sih mek tak kok kok gak apa-apa kok gus kelasnya bakul sarung ngomong ngatas itu mas gak apa-apa gus pandungannya gus ini sudah kok 500 ribu alhamdulillahirrobilalamin gus semoga keluarga gus idam diberi kesehatan amin dan untuk mas gibran semoga hajatnya terkabulkan amin amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah gus ini gak tau dari mas bre mau sanjang tentang jendengan mas bre wak mas bre wak mau ke mas bre berdiri mas bre nah ini sound herek itu loh mas bre wak itu sound herek kemarin juga ke jakarta kak 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 assalamualaikum gus walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kira untuk grogik asli mas bre ini sama bos bos son ya sama sinan maun coba dikenalkan ini ada blizzard sama hapro nama-namanya mas mas dapit mas dapit sama mas mas hendrik mas hendrik ini hapro son-son itu loh yang son-son mas dapit itu mana mas dapit malang mas hendrik juga malang juga malang gimana gimana mas bre alhamdulillah ini iya arpe ajenge ngaji nek apa itu harlah wah harlah ben horek dari ini dari ini mas bre nanti semua ini bawa son semua iya nanti untuk yang biasa karnaval kita bawa yang karnavalan oh siap berarti pake truck iya ditata di truck oke siap ini tapi gak bawa DJ enggak oke alhamdulillah kalau DJ bahaya gosik jam bisa letuh wih alhamdulillah kalau salam mas bre nanti disampaikan sahabat-sahabat son semuanya yang ikut hadir matur suun iya mas bre tapi di genah ini ngarepsi kamu bayarnya piro eh bayarin 0 rupiah wih terimakasih 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 mas lain gini waw loh mas gibran bakul sarong apa yang kuat bayar son eh eh alhamdulillah luar biasa oke oke ada apa lagi yang mau disampaikan mungkin iya untuk yang temen-temen yang biasa karnaval bisa ikut sekalian oke alhamdulillah present dari mas bagus ini oke alhamdulillah asti audio matur suun semoga sahabat-sahabat son rizkinya tambah barukah amin ini tambah lancar semuanya amin oke matur suun terimakasih assalamualaikum guus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini rata kayak apa-apa bas-bosak bas-bosak yang nguyai segoro jadi gini loh mas ini mumpung hujannya udah reda jadi kegiatan disini itu setiap malam selasa itu kita itu sonnya cuma punyanya ini yang dalam ini tok jadi uniknya disini yang luar itu son khidmah jadi rental-rental itu tanpa kita minta ingin dipakai alasannya ngalah barukah jadi pengen digunak nih dan gak ada yang minta bayar gratis semua bahkan malam hari ini sonnya piro toh kok rakok catatnya gini gini ginianis apa sonnya malam hari ini tuh udah ini mas Gibran tak cerita nane bagus makelar nanti orangnya tulisannya wana masyiksa nenek jendengin tengkontaku gak teniku udah ini loh malam hari ini yang sonnya kayak gini loh enggak sumbangan gak mereka itu gak minta bayaran jadi penjatolanmu sampai bulan apa? ya sampai ditutup jadi orang mau pasang itu ditutup jadi mereka datang jadi tadi malam itu sudah pasang semua pasang anak-anak tinggal nunjukkan titik-titiknya itu dimana kayak gitu luar biasa makanya saya pengen salamkan ke bapak lah kapan-kapan disambangi takjak keliling nanti jalan-jalan Pak Jokowi aku ampun dar Pak Jokowi ampun ya ini lah ini malam hari ini itu ada Jaya Musik Pandu Audio ADS Audio GMP Sekar Jagat Yonada BJS Audio CRT Audio Surya Audio Digita Alip Audio LA Pro Purnama Jaya Dinasti Audio JPG AGS Audio Armada Audio Rizki Jaya Audio Zaika Rizkuna O GA Audio MNJ Audio HF Audio LS Audio Detek Sela Rejo Audio Semoga 26 sound yang khidmah pada malam hari ini soundnya tambah barokah Rizkinya tambah lancar dan dijauhkan dari musibah dan balak Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Dima kasih Dima kasih